Jadi sesuai dengan Arlan Ibu Gubernur, Jawa Timur sesuai datanya Dinas Pariwisata itu kan ada 479 desa wisata. Ini memang selama pandemi ini kan memang kita minta untuk tutup. Nah sekarang tentunya kebijakannya ini kita serahkan ke masing-masing daerah. Nah daerah yang sudah melande, yang sudah masuk zona hijau tentunya desa-desa wisata ini sudah diperbolehkan untuk membuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu Ibu Gubernur sudah mengeluarkan SE, kemudian Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan SK terkait dengan bagaimana protokol kesehatan di bidang pariwisata. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian Ibu Gubernur juga tahun ini melalui Dinas PMD unit-unit usaha yang di bawah bum desa. Jadi unit usaha wisata yang di bawah bum desa itu ada 100 unit usaha. Tahun ini dibantu 50 juta oleh Ibu Gubernur per bum desa untuk memulai menggairahkan setelah lama tidak buka ini. Harapannya dengan stimulus ini bisa pariwisata bisa tumbuh kembali, bisa memulai aktivitasnya kembali. Di samping seperti yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, Ibu Gubernur akan membantu untuk menginjang protokol kesehatan dan sanitas, pisir, tempat suci tangan, permukan, dan sebagainya. Jadi 100 unit dikalikan 50 juta? Ya, 100 unit kali 50 juta. Jadi dari 50-100 unit itu ada di mana saja bum desa yang 100 unit ini? Oh merata, hampir semua kabupaten ada. Lalu langsung ditransfer ke BUM desa? Ya, langsung lewat bantuan keuangan. Permendagri 20 tentang tata cara pengelolaan keuangan desa, bantuan kepada bum desa itu harus melalui APBD desa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!